Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan, salam sehat selalu ya Pagi saya, Andy ya Saya berkindah sebagai incas pada pagi hari ini Pada hari ini, kita bertugas pada di ruang rawat inap medikal bedah ya kawan-kawan Kemudian kamar kita di 1.09 kelas 3 Kapasitas 5B Kemudian untuk operan pada pagi hari ini Pasien kita total ada 5 Untuk ketergantungan tinggi 2 pasien Yaitu bed 3 dan bed 4 Kemudian tergantungan ringan Yaitu ada 3 di bed 1, 2, dan 5 Kemudian ada rencana tindakan Ada 3 pasien di bed 2, 3, dan 5 Kemudian ada pasien juga terpasang Ada terpasang MBT dan kolostomi Ada 1 pasien di bed 4 Langsung saja saya bagi ya Untuk suster Roro Untuk mengejar 2 pasien ya Roro Pada pagi ini Yang pertama yaitu Pasien Tuan D 15 tahun Ini DPJP-nya dokter A Kemudian pasien ini post operasi laparaskopi APB 1 Yang istimewa pasien ini Tuan nyeri dan mual muntah masih ada Kemudian Nanti kalau misalnya masih ada nyeri Boleh ya dilaporkan lagi Biar kita laporkan ke dokternya Untuk pemberian terapi rambut Terus ke pasien juga masih ada lemas Kemudian Dan hati-hati jatuh ya Pasang eiknya Dan beritahu keluarga Kalau misalnya meninggalkan peralatan Kemudian untuk yang Pasien kedua masih untuk Roro Ini ada pasien Tuan J 55 tahun Dia ini Rencana akan operasi Turut ya Dia ada BPR Kemudian Rencana tindakan Jam 15 Pasien ini Tampak sakit sedang Kemudian keluhan utamanya Dia ini tidak bisa BAK ya 10 hari Kemudian Mohon dicek kembali Untuk Persiapan operasi Kemudian Umbung konsen Kemudian ingatkan lagi Untuk Kuasa Dan Karena pasiennya agak takut Untuk Edukasi pre-op Oke Untuk B2 Nanti tolong Suster Nancy ya Yang mengendal Pasien gue ini juga Rencana operasi Hemoroid Besok ya Kemudian Dia ini Sama tadi ya Karena operasi juga Untuk checklist pre-operasinya Mau dicek kembali Kemudian inform konsennya Kemudian kuasa kembali Diingatkan kembali Untuk kuasanya Kemudian Untuk Edukasi kembali Untuk rencana Tentu Sama operasi Begitu ya dokter Sensi ya Kemudian Untuk B3 Dihandal dengan Suster ini ya Suster ini Pasien Tuan K60 tahun Pasien ini Rencana operasi Juga Orif Dia Dianosanya Traktur Pelvis Kemudian Keluangan pasien ini Masih nyeri juga Tapi sudah dapat Obat ya Kemudian kaki Terapa Dingin Dan Baal Tolong Nanti lapor Ke dokter DPJP Untuk Kondisi Terupdate ya Pasien Lalu juga Beritahu Pasien Atau keluarga Untuk Minimal Pergerakan Itu diandal dengan Suster intan ya Nama pasien Tuan F 48 tahun Pasien ini Dianosanya Ilo Ada Ilo ya Jadi di pos Operasi Kulostomi Kemudian ada Histul Kenterokutan Kemudian pasien ini Sakit berat ya Kemudian Kesadaran CM masih Tampak lemas Kemudian Okserpasi aja Tanda-tanda Vital Yang terutama Si Hemodinamik Dan tanda-tanda Sob Dan satu lagi Yaitu Tanda-tanda Infeksi Yang bisa Dilukanya Kita lihat Observasi aja Misalnya Kemudian Untuk Observasi Kembali juga Untuk Jumlah VSS Tadi ya Kemudian Jumlahnya Nanti kita lakukan Kepada dokter Selamat siang Tim Selamat siang Semuanya Siang Siang ini Kita responsif Tentang Pasien kita Pertama Dari Sustra Siang ini Saya Roro Yang bertanggung jawab Atas nama Pasien Tuan D Yang ada Berada di Bed Satu Saat ini Pasien masih mengeluh Nyeri Berkurang Setelah Operasi LCAPP Hari pertama Nyerinya Dirasakan Hilang Timbul Berdenyut Terakhir Skala Nyeri Diukur 5 Per 10 Dengan Skala NRS Pasien juga Ada Mual Dan Tanda-Tanda Tanda-Tanda Terus Kaji Status Nyiri Pasien Kemudian Kolaborasi Untuk Pemberian Analgetik Nyiri Akutnya Juga Masih Belum Teratasi Menikah Kita Mengedukasi Lebih Mengenai Gambaran Operasinya Supaya Pasien Lebih Relax Pasien Juga Direncanakan Untuk Operasi Tuk Jam 3 Sore Untuk ACC Dan A3 Sudah Untuk K4 Dota Anastasinya Masih Dikonfirmasi ACC Tindakan Juga Sudah ACC Ya KOT Dengan Cinta Kemudian Lanjut Untuk Bed Kedua Yang Dihandel Dengan Suster Nancy Baik Kak Saya Dengan Suster Nancy Saya Yang Pertanggung Jawab Pada Tuan B Yang Ada Di Bed Dua Pasien Saat Ini Awalnya Mengeluh Nyari Anus Itu Skala 5 Per 10 Tapi Setelah Pemberian Ketorolak Itu Sudah Berkurang Nyarnya Jadi 3 Per 10 Masih Hilang Timbul Dan Berdenyut Itu Biasanya Nyarnya Bertambah Itu Jika Pasien Dalam Posisi Tidur Atau Pada Saat Setelah BAB Terus Pasien Juga Masih Tampak Lemas Ya Untuk Dan Pucat Serta Konjunktif Anemis Juga Masih Ada Lalu Yang Sudah Kita Lakukan Itu Udah Observasi TTV Tekanan Darah Terakhir Itu 120 Per 81 MMG Nah Dinyatuh 95 Kali Per Menit Per 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 Menit Terakhir 37 Celsius Saturasi Terakhir 98% Kita Juga Tengah Mengajarkan Teknik Nafas Dalam Untuk Lab Terakhir Itu Yang Sudah Dicek Itu Ada HB 10 mg Per Desiliter Ada Gula Darah Terakhir 90 mg Per Desiliter Untuk PTA PTT Dalam Batas Normal Ya Kak Pasien Juga Direncanain Untuk Operasi Nanti Tanggal 12 Nyerinya Itu Masih Belum Teratas Ya Karena Masih Dalam 3 Per 10 Nyerinya Untuk Rencananya Kita Untuk Masih Harus Mengkaji TTV Itu Tiap 6 Jam Terus Masih Harus Memodifikasi Memodifikasi Lingkungan Yang Nyaman Terus Kita Juga Masih Harus Mengkaji Ulang Nyeri Serta Kolaborasi Untuk Pemberian Analgetik Dengan Dokter Walaupun Tadi Sudah Dikasih Keterolak Itu Ekstra Aja Terus Nanti Pasien Kan Sudah Direncanain Operasi Tanggal 12 Mungkin Nanti Kita Saya Konfirmasi Lagi Ke Dokter Untuk Terkait Jam Itu Jam Berapa Ya Serta Untuk Premedikasinya Paling Itu Sika Terus Kemudian Lanjut Kedua Tiga Yang Di Suster Ini Silahkan Terima kasih Disini Saya Bertemu Jawab Pada Tuan Kaya 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 Pasien Kaya Pasien Pasien Saat Ini Masih Terpasang Kepala Kaya Pasien Lurus Jadi Skala 7 Sampai 10 Sampai Alat NFS Terus Di Kaya Masih Kadang Berasa Kayak Kesemutan Masih Ada Tindakan Yang Dilakuin Tadisi Udah Diobservasi Nyerinya Terus Kita Observasi Ttp Sama Diajarin Teknik Relaksasi Nampas Dalam Untuk Masalah Nyerinya Ini Belum Terlata Siapa Ya Soalnya Tadi Masih Skala Nyerinya Masih Tergolong Lumayan Tinggi Terus Rencana Kedepannya Ini Nanti Tetap Ajarin Teknik Tawar Nampas Dalam Sama Kolaborasi Untuk Pembelian Analgetik Sama Pasien Ini Ada Rencana Tindakan Kak Tindakan Kan Besok Pulsar Gitu Pak Udah Itu Aja Sikap Dari Pasien Tiga Selanjutnya Untuk Bed 4 Dipegang Sustralita Silahkan Saya Rindu Pertama Jawab Pada Pasien F Bed 4 Pasien Kondusinya Saat Ini CL Komposmetik Bulgarnya Masih Lemes Masih Ada Tapi Berkurang Lalu Nyeri Masih Ada Namun Sudah Berkurang Juga Dengan Intensitas Intensitas Tiga Sampai Empat Nyerinya Hilang Timbul Jika Mika Miki Dan Nyerinya Tertekan Terus Untuk Tanda 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 прек Terjaga Terjaga Tanda Tanda sempat Terus Untuk Kolostomy Untuk Produksinya Tadi sudah Dituakan Perawatan Kolostomy Duga Sama Dokter Bedarnya Sama Segala Lakukan Tanda Tanda Terus Untuk Diaklossanya Terus Kita Tanda 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 juga. Terus untuk kliniknya kaji untuk tanda-tanda vital tiap 23 jam observasi tanda-tanda shock terus observasi nyeri sama anjutan teknik relaksasi pada saat nyeri dan juga pada saat mikamiki sama kolaborasi untuk pemberian energetik jika nyerinya tidak tertahankan sama lakukan pengkajian ulang nyeri itu bisa, Kak. Baiklah, kawan-kawan semua terima kasih sudah responsif apabila nanti ada kekurangan, boleh saja langsung dilaporkan ke IJAS lanjutkan terima kasih, selamat siang terima kasih